Intro Inilah profil Januar Eka Ramadhan, eks persebaya yang merapat ke PSM Makassar, jelang berbelirnya Liga 1 2023-2024. Eks persebaya Surabaya Januar Eka gabung pengusatan latihan PSM Makassar di Stadion Kale Goa, Kepupaten Goa, Kamis, 15 Juni 2023. Selama masa persiapan ini, PSM Makassar memang mendatangkan beberapa pemain untuk trial. Hal ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain PSM Makassar sebelumnya. Januar Eka Ramadhan berposisi sebagai penyerang dan penyerang sayap. Januar sendiri sudah merasakan ketatnya persaingan di klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Akhir kali, pria berpostur 1,80 meter ini mencetak satu gol dari 15 kali penampilannya bersama persebaya Surabaya. Setrakar 26 tahun ini mengawali karirnya dari tim Persipan Pandeglang. Kemudian direkrut, Cilegon FC sekarang jadiran selalu ke Badak Lampung. Lanjut ke persebaya dan kembali ditinjamkan kepada Kelampung FC di Liga 2. Saat ini pria kelahiran Cilegon itu berstatus tanpa klub. Ini hari kedua Januar latihan bersama PSM Makassar. Bukan tanpa alasan, PSM Makassar mendatangkan Januar. Usai ditinggal Ramadan Sananta, Laskar Finisi mencari penggantinya. Walaupun sudah mendatangkan striker asing Adilson Silva, namun nyatanya jurut taktik PSM Bernardo Tavares belum puas. Sehingga PSM Makassar mencoba mendatangkan Januar sebagai calon suksesor Ramadan Sananta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!